channel gado gado channelnya giwang himawan jadi disini mainnya kontennya apapun ada dari mulai tutorial bodor sunda vlog lagu ayah jadi jangan heran kalau misalkan di channel sana ini banyak rupa-rupa kontennya hai jumpa lagi bersama gua giwang himawan dalam tutorial oke guys jadi kali ini gua bakal share tentang kamera movement jadi tutorial kamera movement ada yang tahu kamera movement kamera yang bergerak nah mungkin seorang film acting itu udah hal biasa menggunakan kamera movement tapi mungkin ada beberapa orang yang memang belum tahu apa sih jenis-jenis dari kamera movement apa sih fungsi dari kamera movement manfaatnya apa yang pertama adalah untuk mempercantik adegan gambar untuk mempercantik film jadi kalau misalkan cuman still doang ya ya agak sedikit kurang cantik yang kedua adalah untuk menyampaikan pesan dalam adegan tersebut misalkan sutradara pingin adegannya itu sesuatu yang bisa dibaca melalui visual orang di OV itu harus mampu membaca kamera pergerakan kameranya itu secara movement nah langsung aja jenis-jenis dari kamera movement itu sendiri apa aja sih yang pertama adalah kok ngirong yang pertama yang pertama adalah til yang kedua adalah penning pedestal ada juga yang namanya kreis ada yang kreis ada juga ada juga yang namanya trek atau dolly trek ada juga yang namanya yang follow zoom in jumat pokoknya maeta wulasak itu belanya segitu aja dulu jadi yang pertama til til itu jadi kamera yang berpindah ke atas ada itu ada til up ada tildone ya til up ada tildone tuh kamera yang berpindah mendongak dalam mendongak dikit kamera ya merang bergerak ke atas dan terus yang yang kebawah itu ada til up ada tildone namanya ya til up tildone tap bertitik pada satu sumbu jadi cuman jadi diam pada satu sumbu ya tap tap til up tildone biasanya motivasinya itu adalah biasanya sutradara itu pengen si adegan subjeknya itu turun dari atas tangga misalkan di atas tangga lalu atau misalkan naik ke atas tangga itu bisa menggunakan til up tildone itu sebenarnya til up tildone itu bisa juga dikolaborasikan dengan atau dipadukan dengan kamera memperlain misalkan til up tildone dengan menggunakan kreip atau misalkan dengan menggunakan fanning itu bisa atau misalkan dengan follow jadi saling mengikuti oke terus yang kedua itu adalah penning penning itu hampir sama dengan til cuman kalau til itu ke atas ke bawah kalau fanning ke kiri dan ke kanan itu bisa disebut fan right atau fan live fan right nah motivasinya apa biasanya kalau kalian menggunakan satu kamera biar tidak terlalu banyak terlalu menggunakan banyak kamera kalau melihat subjek berdialog secara pingpong itu bisa menggunakan dengan teknik fanning jadi kalau misalkan ada subjek lagi bicara pada lawan mainnya itu bisa menggunakan penning tak eh nama 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 gitu weh Aiman untuk itu Aiman temaling Aiman emaling nah juga gitu lah jadi top tak pingpong bisa menggunakan dengan satu kamera enggak usah dengan dua kamera nah itu bisa juga menunjukkan perspektifnya biar satu front ground dan backgroundnya itu masih satu settingan terus yang selanjutnya adalah pedestal pedestal itu jadi sampir sama dengan til kalau til itu bertitik pada satu sumbu ya kan bertitik pada satu sumbu kalau til up til down nah kalau pedestal itu si kameranya itu ikut naik kalau ya naik nah ikut naik kalau pedestal itu lebih kerasa ya antara front ground dan backgroundnya itu lebih lebih kena gitu ya antara subjek dan background yang diambil itu lebih kerasa misalkan ini kan kameranya still ya kalau ini subjek yang ini subjek yang apa namanya yang eh gerak nah kalau misalkan kameranya ikut bergerak nah bisa juga untuk menyampaikan pesan dalam adegan tersebut misalkan ke lagi menganggiatkan nah nggak ngeruas atau misalkan ke gerak cirup baga kok nah sehingga seperti itulah ya juga juga gitu jadi itu menampilkan pesan-pesan yang ada di adegan tersebut dari sisi motivasinya ada motivasi ya memang ada kalau misalkan sebuah adegan film nggak ada motivasinya ya buat apa gitu lanjut nama device-nya itu ada pedestal sih namanya sama kalau misalkan kalian pernah lihat di studio-studio TV itu ada gede alatnya kalau misalkan kalian enggak punya detek kalian bisa menggunakan tripod yang tripodnya seperti ini yang selanjutnya adalah krep krep itu kepiting nah kalau krep itu hampir sama dengan pedestal kalau pedestal itu kan kameranya ikut gerak ya atas naik cuman kalau pedestal naik atas turun kalau krep itu samping kiri atau kanan ini hampir sama krep itu dengan tracking track ya pakai doli track jadi bisa kanan bisa kiri itu krep namanya krep kalau ke kanan ke kiri yang selanjutnya adalah keren keren ya keren keren itu eh pengambilan gambar di atas subjek jadi pengambilan gambar itu di atas subjek biasanya dengan menggunakan keren up atau keren up atau keren out ya jadi pengambilan kameranya itu di tepat di atas kepala subjek atau di atas subjek dari atas nah itu nama-nama device-nya itu namanya jimmy jeep kalau sekarang keren itu mungkin jimmy jeep itu mungkin sudah tidak banyak digunakan ya para film-film making karena sekarang itu udah bisa menggunakan drone tapi di film di film-film Hollywood itu masih menggunakan jimmy jeep nah motivasinya apa sih motivasinya biasanya eh kalau misalkan adegan perang membutuhkan eh penangkapan gambar secara menyeluruh itu biasanya kan diambil itu bisa dari atas kalau perang itu bisa dari atas ya misalkan perang antara kubu hiji kubu dua perang nah kalau kalau dari kejauhan mungkin nggak nggak tergambar semuanya ya nggak keambil semuanya itu bisa menggunakan dengan keren out jadi dari atas kalau misalkan pakai drone itu kan bisa dari atas ya kelihatan atau bisa juga menunjukkan motivasinya itu kalian nih lagi kesasar nih di hutan ya kan kesasar di hutan nyari-nyari gimana begitu kalian di hutan kalian bilang aku dimana ini sambil keren out itu oh nah itu motivasinya seperti itu jadi untuk menunjukkan apa namanya membaca situasi seperti gambar yang berada di adegan tersebut lalu kemudian yaitu tracking atau disebut Dolly Track nah Dolly Track ya kalian mungkin sering banget lihat sebuah film apa atau semakin kalian pernah ke studio TV itu ada yang pakai rel kereta ya ada di studio TV juga ya itu pakai Dolly Track nah itu buat apa itu buat per nah itu buat apa itu buat perpindahan Dolly Track itu buat perpindahan antara Dolly out sama Dolly di in ya kan jadi kalau misalkan kalian mau zoom out kalau pakai lensar kan kurang semut ya zoom out nya itu pakai Dolly Track sama aja kalau misalkan zoom in zoom in pakai Dolly Track nah atau misalkan mau secara krebe ya itu bisa juga ke samping pakai itu biar semut dan lebih sinematis lebih sinematis lebih sinematis menggunakan Dolly Track nya saya sangat rekomendasi menggunakan kamera momen itu menggunakan Dolly Track karena kalau pakai Dolly Track seluruh kamera momen itu bisa terwakili dan lebih presisi lebih semut ya lebih semut pergerakannya itu lebih semut begitu tapi device-nya itu cukup lumayan tapi kalian bisa beli di toko-toko online banyak juga Dolly Track atau misalkan pakai slider yang panjangnya cuman segini cuman ya panjangnya cuman segini kalian ke maksimal gitu ya tapi kalau untuk video-video yang menggunakan pergerakannya sedikit yang mungkin bisalah pakai slider kalau misalkan kameranya movement itu ada kan suka ada pergerakan fokus pindah dari fokus 1 ke fokus 2 ya fokus ob subjek 1 ke subjek 2 itu pindah fokusnya itu disebut kamera movement nah itu lebih tepatnya bukan kamera movement itu lebih tepatnya lensa movement atau lens movement ya karena yang bergeraknya itu lensanya yang berpindah itu lensanya sama juga kayak zoom in zoom out dengan menggunakan apa namanya dengan menggunakan lensa zoom in ya ini juga sama namanya lensa movement jadi yang bergeraknya kan lensa bukan kamera jadi itu disebut dengan lens movement Apakah setiap adegan film itu harus kamera movement atau tidak kalau sebuah adegan itu bisa di sampaikan melalui kamera sedil ya kamera yang lebih kenapa enggak daripada misalkan kalian butuh adegannya memang harus diam kalinya movement daripada nggak ada motivasi merah sama sekali itu bikin film kalian lebih lebih nggak baik daripada daripada nggak ada artinya sama sekali kalau misalkan dibutuhkannya diam untuk still pakai tripod cuma dia ya udah pakai pakai patah diam aja nggak usah pakai kamera movement hal lainnya adalah follow follow itu mengikuti jadi kamera yang bergerak terus mengikuti si subjek ya kan mengikuti si subjek terus kemana-mana pun ikut terus si subjek nah biasanya kalau follow focus itu biasanya menggunakan biar stabil ya biar stay steady biar nggak tremor itu biasanya menggunakan gimbal stabilizer atau stabilizer atau steadycam menggunakan steadycam jadi kalau misalkan follow follow focus ini bisa menggunakan steadycam ini kalau misalkan kalian kalian nggak kuat kalau seling tremor ini ada alatnya kesini ya alatnya jadi ininya nggak usah jadi tertahan di kalian cuman pegang ini ini juga ada apa namanya ada teknik khusus untuk belajar nah ada juga yang sekarang itu kan udah banyak gimbal elektrik ya stabilizer elektrik nah seperti yang ini yang pernah gua gunain nah itu lebih 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 smooth juga untuk mengejar subjek apalagi kalau adegannya berlari diikutin dengan kamera itu cocok untuk stabilizer elektrik gua lebih senang dengan stabilizer manual untuk melatih tangan biar nggak terlalu tremor nah apakah setiap pengambilan kamera itu harus smooth harus stabil nggak juga kadang-kadang menggambil gambar dengan shaki itu juga ada fungsinya juga ada dan ada motivasinya juga nah dengan cara kamera shaki itu juga ada shaki-shaki tapi gak terlalu begitu shaki juga nah biasanya kalau misalkan orang lagi marah lagi perang atau misalkan lagi adegan film action lagi berantem itu biasanya menggunakan kamera shaki nah kalau misalkan kamera shaki itu ada device-nya namanya rigamera jadi kalau misalkan kameranya kalian cuma pakai DSRL atau misalkan pakai semi pro atau misalkan pakai kamera kecil atau misalkan pakai sekalipun pakai red kamera yang gede itu kan terlalu ringan ya nah itu bisa dipakai bebannya itu biar diperbesar itu pakai rig kamera nah kalau pilih rig kamera itu kalian bisa nempelin segala macam aksesoris itu itu ada dari baterai LCD terus pakai matbook terus pakai filter lensa disitu bisa complete jadi gue saranin kalau misalkan kalian pak mau bikin sesuatu film yang memang membutuhkan adegan action itu pakai rigamera lebih-lebih stabil nah selain itu dari kamera pulpen ada juga pendukung-pendukung lainnya untuk membuat sebuah film biar lebih presisi biar lebih bagus dan biar lebih biar bisa disampaikan lebih tergambarkan oleh kamera yaitu misalkan dengan pengambilan angle gambar dari mula wide shot extreme shot ada medium shot ada bird eye shot segala macam lah nanti gue bahas di part selanjutnya di kamera angel nah mungkin itu saja video dari gue mudah-mudahan ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe share and like dan tinggalkan jejak di kolom komentar apabila ada yang kurang begitu dipahami dan ada masukan lain silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar buat kalian semua bye-bye sub indo by broth3rmax Terima kasih.